Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket, yaitu casing SSD SATA 2,5 inch dari Orico. Mari kita buka apa di isinya. Ya, ini Orico HDD Enclosure Global Insurance PC. Harganya Rp. 70.000, ini untuk hard disk atau SSD ukuran 2,5 inch, 5x fast speed, dan tool free. Mari kita buka apa saja isi dari converter ini, HDD Enclosure. Oke, teman-teman, apa saja isinya, kita singkirkan dulu. Loh, kangen. Nih, ini casing hard disknya nih, seperti ini penampakannya. Oke, simpel sekali, dia dibalut plastik. Lalu ada, apalagi ya, ada kabel USB 3. Ada, ini seperti ini, kabel biasa USB 3. Apa nih, ini makanan. Dan kitab-kitab yang biasa saja ini, saya beli di toko online dengan harga Rp. 70.000. Langsung saja kita letek. Wow. Ya, Orico covernya bening Dan disini saya punya SSD Kingstone Ukurannya 240GB Saya beli di toko online juga Dan kenapa saya beli Orico ini? Karena saya punya permasalahan disini Jadi, saya beli SSD ini untuk memindahkan Windows saya Dari harddisk ke SSD Saya pindahkan ke sini Saya ikutin tutorial di Youtube Di komputer satunya bisa berhasil SSD nya jadi 4 install Windows saya Tapi di komputer 2 yang satu lagi Saya beli ini, itu tidak bisa boot Harddisk nya kebaca di komputer Tapi tidak bisa booting Windows, tidak tahu kenapa Kalau di cek di colokan SATA, dia kebaca Kingstone, tapi pas dipilih boot Pilih media yang mana di SATA, dia tidak kebaca Gue tidak tahu kenapa Makanya gue beli HDD Enclosure ini Gue berharap sih dengan adanya ini Ini bisa booting Windows Jadi colok langsung ke USB 3 nya Langsung saja kita pasang Langsung saja kita pasang Gimana masangnya? Langsung saja Gimana nih masangnya? Apakah dibuka dulu ya? Wah, teman-teman disini saya tidak mendapatkan obeng ya Hanya ini saja Hanya ini saja Tidak mendapatkan perangkat lain Hanya kabel dan tempatnya Ini notenya Cara pasangnya mahal ya Gak ada cara pasang yang khusus di disini Di ORIQUEN nya Berarti cara pasangnya langsung saja ditolok Seperti itu mungkin Ya, ternyata begitu Langsung ditolok teman-teman cara pasangnya Gue ulangin ya cara pasangnya Cara pasangnya sepertinya langsung ditolok Ya Dan ditutup Disini doang Ini doang Nih, gue tes di komputer dululah Apakah bisa? Seharusnya ini akan bisa ya teman-teman Untuk dites di komputer Cuman yaitu teman-teman Gue penasaran kenapa ini gak bisa kebaca pas booting Booting Windows Mungkin apakah gue harus update BIOS dari komputer Tapi gue udah update tapi tetap gak bisa Atau kalian punya saran dan masukan Kenapa SSD gue ini gak bisa booting Windows Padahal sudah terinstall Windows Gue disini pakai komputer Acer Veriton 4630 Kalau gak salah M4630 Dia gue pasang ini dan dia gak bisa Tapi di komputer satunya bisa Jadi permasalahannya sepertinya bukan di SSD nya Tapi lebih ke komputer nya Oke guys Gitu aja Video kali ini Kalau kalian punya Saran dan masukan untuk gue Biar dia bisa booting Windows Tolong kabarin ya guys Ketik di kolom komentar Oke Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel ini Terima kasih Ciao